Pak Ustaz, saya ada dengar seorang Ustaz mengatakan ada doa yang diajar oleh Nabi kepada anaknya Fatimah Az-Zahrah, Siti Fatimah. Ketika beliau mengadu penat bekerja buat kerja-kerja rumah tangga, lalu Nabi ajar amalan atau zikir tertentu sebelum tidur. Sahihkah Pak Ustaz? Jawabnya sahih. Cuma Ustaz tersebut hanya menyebut secara singkat, Nabi SAW begitu diberitahu oleh puteri kesayangannya Fatimah bahawa beliau minta pembantu rumah, minta med, minta khadimah. Lalu Baginda hanya menyebut, mau tak kamu nak ayah ajar sesuatu yang lebih baik daripada memiliki pembantu? Sudah tentu ayah. Lalu Nabi pun ajar, sebelum tidur malam, Sebelum tidur malam, kamu hendaklah baca Allahu Akbar 34 kali. Kemudian ikuti dengan Subhanallah 33. Kemudian Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Dan Ustaz tersebut berkata, Kata para ulama, kita boleh awali yang mana pun. Macam amalan kita, Subhanallah dulu 33, Alhamdulillah 33. 33, Allahu Akbar 34, boleh. Lalu kepada penanya, Ustaz kata, Ustaz akan jawab esok dalam selesai kuliah duha. Ini jawabannya. Pertama kali, Ustaz ingin katakan apa yang dianjurkan oleh Ustaz tersebut memang hadisnya sahih. Cuma Ustaz ingin tambah sedikit barangkali yang tak sempat Ustaz tersebut katakan. Ustaz punya kitab namanya Al-Wabil oleh Imam Ibn Al-Qayyim yang menyebut tentang 100 fadilat zikir. Kitab Al-Wabil oleh Imam Ibn Al-Qayyim ini dalam bahasa Arab menyebut zikir ada 100 kelebihan. Nah, bila Ustaz ringkaskan zikir Allah ini berzikir kepada Allah, bukan saja dapat menguatkan rohani seseorang, tapi juga dapat menguatkan jasmani seseorang. Sekali lagi, zikrullah bukan hanya dapat menguatkan rohani seseorang, tapi juga jasmani. Kita apabila banyak berzikir kepada Allah. Zikir maksudnya luas ya. Bukan hanya sebutan mulut. Kita beribadat juga termasuk dalam zikrullah. Sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَا شَيْطَانِ الرَّجِيمِ أَقِمِ الصَّلَحِ لِذِكْرِ Dirikanlah salat untuk mengingati aku. لِذِكْرِ Apalagi salat diawali dengan Allahu Akbar. Doa iftitah salat. Baca surat Al-Fatihah. Baca ayat Quran. Allahu Akbar sami Allahul manahamida. Bermacam-macam zikir kita baca dalam rukuk dan sujud. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah niscaya tenang jiwanya. Tenang jiwanya. Itu sebabnya dalam masalah kekuatan rohani ini, kita tak dapat nafikan bagi orang yang banyak berzikir. Sekarang yang kita tidak lebih fokus kepada kekuatan jasmani. Diberi oleh Allah kekuatan jasmani. Rohani kita kuat dengan banyak berzikir itu perkara yang semua kita sudah tahu. Rohani kita jadi kuat. Rohani kita jadi kuat dalam menegakkan kebenaran. Kerana kita banyak ingat kepada Allah. Lebih-lebih lagi nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Tetapi yang menjadi persoalan, betulkah Ustaz dengan banyak berzikir, jasmani kita jadi kuat. Ustaz tidak menyebut satu di antara contoh. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mencipta arashnya. Arash. Allah bersemayam di atas arash. Kata Imam Ibn Al-Qayyim. Membawa dalil. Allah cipta pula ma'alikat hamalatul arj. Ma'alikat pengangkat arash. Sebanyak lapan ma'alikat untuk mengangkat arash. Lalu Allah suruh, Hei ma'alikat hamalatul arash. Angkat olehmu arashku. Semua ma'alikat yang lapan tadi menjawab. Macam mana kami mampu untuk mengangkat arashmu. Yang di atasnya terdapat keagungan dan kebesaranmu. Engkau saja bersemayam di atasnya. Macam mana kami tidak mengangkatnya. Lalu Allah beri arahan. Kul. Kulu. Baca oleh. La hawla wa la quwata illa billah. Lalu ma'alikat-ma'alikat pengangkat arash pun membaca. Lalu arash Allah dapat mereka angkat. Itu di antara yang disebut dalam kitab Al-Wabil. Sebabnya bila kita rasa lemah, banyak-banyaklah membaca. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Banyak-banyaklah. Nah, berbalik kepada kisah tentang Sitiya Aisyah radiyallahu anha. Kisah lengkapnya macam ini. Pada suatu hari, pada suatu hari, Pada suatu malam, Fatimah pergi ke rumah ayahnya. Iaitu rumah ayahnya bersama Aisyah. Mak tirinya. Rumah Fatimah dengan Ali, bersebelahan dengan rumah Rasulullah dengan Aisyah. Bersebelahan saja. Dekat. Bagi datang ke rumah bapaknya, Aisyah menjawab, bapakmu tak ada di rumah. Bapakmu sedang keluar. Kamu mahu apa? Adalah sesuatu yang saya tidak tanya, kata Fatimah. Kata Aisyah, baiklah nanti bila ayahmu datang, akan aku maklumkan. Pendekkan cerita. Setelah larut malam, baru Rasulullah balik. diberitahu oleh Aisyah, langsung Rasulullah pergi ke rumah anaknya Fatimah. Setelah diberitahu atau diketuk pintu, lalu dibuka bersama Sayyidina Ali. Ada hajat apa nak? Wahai ayah, anak anda rasa penat buat kerja-kerja harian rumah tangga. Anak anda memerlukan kepada pembantu rumah untuk menolong buat kerja-kerja rumah tangga. lalu Rasulullah tanya, mau tak engkau wahai anakku, ayah ajar sesuatu yang lebih baik daripada memiliki pembantu. Lalu Fatimah yang ketika itu bersama suaminya Ali menjawab, sudah tentu ya Rasulullah. kami ingin tahu apa dia perkara yang boleh menghilangkan kepenatan atau mendatangkan kekuatan. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Nah, versinya agak sedikit lain. Pada hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kata, baca Allahu Akbar 33. Kalau tadi 34, ini 33. Alhamdulillah, subhanallah, 33. Alhamdulillah, 33, 33, 33. Sama seperti bacaan setelah Salat Fardu. Ketika wirid, setelah salam. 33, Allahu Akbar 33, subhanallah, 33, Alhamdulillah. nak baca mana dulu juga boleh. Malah setengah ulama mengatakan kita baca sekaligus juga boleh. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Sekali. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Dua kali. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. tiga kali. Sampai 33 kali, maknanya masing-masing 33 kali juga. Juga boleh. Lalu, setelah itu Baginda pun balik. Lalu, diamalkan oleh Siti Fatimah. Juga, diamalkan oleh Syedina Ali, radiyallahu anhu. Itu sebabnya Syedina Ali pernah buat statement. Ketika aku menjadi Panglima Perang dalam Perang Sifin, aku tidak pernah lupa membaca zikir tersebut. Sebagai Panglima Perang, beliau tetap tidak meninggalkan zikir tersebut. Itu sebabnya Syedina Ali terkenal dengan orang yang punya kekuatan yang luar biasa. sehingga menjadi amalan orang-orang tarikat. Menyebut-nyebut. Walaupun doa seperti itu tak dibolehkan. Apa antara lain? Puh kanan puh kiri berkat kederat Syedina Ali berkat berkat kederat Syedina Ali kederat itu maknanya kekuatan. Jangan dihafal ya doa ini. Ini doa yang semuanya karut khurafat. disebut-sebut tidak menunjukkan Syedina Ali itu punya kekuatan yang luar biasa. Sampai kata beliau sehingga malam peperangan yang aku menjadi Panglima Perang Perang Sifin aku tetap membaca doa itu. Ini sebagai tambahan bahwa zikir tersebut bukan hanya untuk wanita juga boleh untuk laki-laki. Kita nak baca Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 atau Allahu Akbar 34 semuanya boleh sebab hadis yang menyebut tentang perkara itu ada beberapa versi. Adapun soalan yang kedua. Pak Ustaz saya dapat hadiah alas meja dari kawan yang baru balik dari China. Tapi dalam gambar alas meja itu ada gambar panda beer. Panda semua kita tahu beruang panda itu kan yang ada di China. Ada gambar itu. Begitu jelas. Apa mesti saya buat Pak Ustaz? hadirin dan hadirat semua kita tahu gambar makhluk yang bernyawa haram. Sama ada dibuat patung atau digambar. Tak boleh. Begitu kata Nabi SAW. Kalau ingin menggambar bukan benda-benda yang bernyawa seperti pemandangan, buah-buahan, bunga, tak jadi masalah. Oleh sebab itu nasihat singkat Ustaz, digunting bahagian panda itu, kemudian ditampal dengan kain lain, diletakkan bunga, diletakkan gambar-gambar sesuatu, buah-buahan atau bunga bermacam-macam bunga yang cantik-cantik sebagai ganti panda tersebut. Panda tak boleh. Sebab itu makhluk yang bernyawa. Itu dia punya solusi. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh para sahabat yang mempunyai tirai atau langsi yang padanya ada gambar-gambar binatang, Nabi suruh koyak. Nabi suruh dikoyak. Jangan ada gambar-gambar binatang. Itu sebabnya bila kita beli baju batik, pastikan tidak ada gambar burung, ramah-ramah, kupu-kupu. Apalagi binatang-binatang seperti ayam, kucing, ini bila kita ingin patuh dengan kehendak agama. Sebab berat bagi orang yang membuat gambar atau memakai gambar, nanti di akhirat dalam hadis sahih, Allah akan suruh supaya dia hidupkan binatang tersebut. Ini satu amaran yang sangat berat. Dalam hadis Nabi disebut perkara itu. Pak Ustaz, soalan yang ketiga. Saya jadi confused Pak Ustaz. Statement dari seorang Ustaz. Apabila kita membaca Allahu Akbar ketika salah. Tersalah kita baca Allahu Akbar. ia membawa makna yang sangat berbahaya. Tahukah anda apabila seseorang dia mengucapkan Allahu akbar di dalam solat ataupun di dalam adhan. dalam video yang sebelum ini telah saya jelaskan serba sedikit tentang perkataan ini. Maka hukumnya ialah sekiranya dia mengetahui bahawasanya akbar bermakna gendang dan dia sengaja mengucapkan Allahu akbar iaitu Allah gendang. Dengan keadaan dia mengetahui maka dia jatuh murtad. Wajib untuk dia mengucap dua kalimah syahadah kembali untuk dia kembali kepada agama Islam dan dia bertawban. Adapun kalau dia ucap dalam keadaan tidak mengetahui maknanya solatnya patal. Wajib dia kotak semula solatnya. Hadirin dan hadirat itu bunyi pandangan seorang ustaz. Kata penanya saya jadi confused Ustaz. Hadirin dan hadirat Ustaz jawab ringkas saja. Dalam bahasa Arab kita dah jelaskan beberapa bulan yang lalu hatta dalam surat Al-Fatihah dia ada namanya kesalahan ringan ada namanya kesalahan berat. Kesalahan ringan tidaklah sampai membatalkan salah. Apabila tidak melibatkan perubahan makna atau makhraj yang tidak begitu kemas Alhamdulillahi Rabbil Alamin Umpamanya dia terbaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin tidak merubah makna Sirat Al-Lazina sepatutnya Zal Al-Lazina Al-Lazina tapi dia baca Zay InsyaAllah perubahan-perubahan atau kesalahan kesalahan itu dianggap kesalahan ringan dia tidaklah sampai membatalkan salah. Umpamanya La'iril ma'udhu bi'alihim walad dalin Dod Dod ini hanya ada dalam bahasa Arab orang yang bukan Arab kadang-kadang tidak sempurna Dodnya lebih dekat kepada Ba walab Balin itu sebabnya negara-negara Arab dipanggil dengan Bila Dod Bila Dod menunjukkan Dod itu khas untuk orang Arab saja orang asing kadang-kadang tidak dapat menyebut Dod itu sebagaimana orang Arab sebut malah ada orang yang sampai-sampai kadang-kadang menyebut Alhamdulillah Rabbil Nalamin dia tak boleh A'in tak boleh semuanya itu membuat salatnya sah kalau itu yang dia termampu apalagi Allah berfirman La yukallifullahu nafsan illa usaha penghujung surat Al-Baqar surat Ataghabun ayat 15 ittaqullah mastata'atun bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan tapi lain halnya apabila dapat merubah makna bila kita sebut bahasa Arab itu iaitu seperti sirat al-lazina an-am tu alaihim bila an-am tu jalan yang lurus ialah jalan orang-orang yang aku telah beri mereka nekmat nah kita mendakwa diri kita pula padahal an-am ta iaitu jalan lurus itu jalan orang-orang yang engkau telah beri mereka nekmat sepatutnya an-am ta juga tak boleh an-am ti alaihim an-am ti maknanya kita katakan Allah itu perempuan begitu juga ketiadaan sabdu pada iyaka sepatutnya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in hanya kepada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan lalu bila dibaca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in apa makna iyak cahaya matahari yang kami sembah dan kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan kan maknanya itu jauh boleh bawa syirik batal itu namanya kesalahan yang besar ada pun tentang Allahu Akbar pada umumnya semua orang tahu maknanya adalah Allah Maha Besar cuma kadang-kadang terpanjang sedikit tidak ada niat pun tidak mengatakan Allah itu gendam kalau ustaz tak mau beri fatwa seperti itu apalagi kita yang duduk puluhan tahun di negara Arab bila kita jadi imam bila kita jadi makmum di belakang imamnya orang Arab kadang-kadang bacaannya Allahu Akbar teruk apalagi orang-orang Arab badui tak ada langsung makrajnya dengungnya matnya tapi ulama-ulama sana tak adalah tegur sebagaimana teguran yang dibuat oleh orang-orang atau para ustaz nusantara dan kita tak nafikan belajar tajwid memang sangat perlu tapi tak perlulah kita sampai sebut sampai murtad sampai batal salatnya Wallahu'alam mudah-mudahan ada manfaatnya kita jumpa